Bus berpenumpang 42 orang terguling di jalan utama Subang, Bandung, desa Cijambe, Subang, Selasa Sore. Tergulingnya bus yang melaju dari arah Bandung ini diduga akibat remblong. Kecilakan ini menewaskan 3 penumpang dan melukai puluhan lainnya. Seluruh korban dievakuasi KRSU de Ciereng, Subang. Penyebab kecelakaan sendiri masih diselidiki oleh polisi. Sementara itu kecelakaan yang diduga akibat remblong juga terjadi di Tasik Malaya. Truk kontainer terguling menutup tanjakan gentong Flasasia. Truk hilang kendali menghantam pembatas jembatan dan menabrak dua kendaraan dari arah berlawanan. Dua orang terluka dalam kejadian ini dan kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas macet hingga 5 km.